Salam sehat untuk kita sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan. Saya, Dr. Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere Magister Kesehatan sebagai Sekretaris Satu Gugus Tugas. COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana kita ketahui, sejak Badan Kesehatan Dunia, WHO menetapkan COVID-19 sebagai penyakit pandemi dunia. Pemerintah Pusat, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat, maka penanganan COVID-19 disesuaikan dengan penata laksanaan yang dikeluarkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan. Mengantisipasi hal itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan langkah-langkah baik upaya deteksi dini, pencegahan maupun penata laksanaan penyakit COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Gubernur telah mengeluarkan SK tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang langsung diketuai oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menetapkan Ketua Pelaksana Bapak Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Upaya-upaya tersebut meliputi Yang pertama, upaya terkoordinasi untuk pembentukan gugus tugas penanggulangan COVID-19 di berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, masing-masing gugus tugas menjabarkan kegiatan dan program yang ada di kabupaten dan kota yang fokusnya adalah melakukan pengawasan yang ketat dan deteksi dini di seluruh pintu masuk baik di udara, di laut, maupun di darat termasuk juga di perbatasan negara antara Republik Indonesia dan Timur Leste. Selanjutnya, melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar supaya dilakukan percepatan di dalam penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Yang berikut, sesuai dengan amanat keputusan Menteri Kesehatan yang telah menetapkan beberapa rumah sakit di Nusa Tenggara Timur sebagai rumah sakit rujukan emerging disease rumah sakit Prof. Yohanes, rumah sakit TC Hillers, dan rumah sakit Komodo maka Bapak Gubernur juga menetapkan 17 rumah sakit rujukan emerging disease di NTT untuk melengkapi ketiga rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai kepulauan yang seharusnya harus tersedia fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit rujukan COVID-19 untuk mendekatkan aksesibilitas masyarakat dalam upaya-upaya penanganan kesehatan di wilayah-wilayah kepulauan tersebut. Selanjutnya, Bapak Gubernur juga telah menetapkan sebelas rumah sakit second line sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 untuk melengkapi rumah sakit-rumah sakit yang ada. Kemudian, kebijakan sehingga saat ini seluruh rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur harus dapat melaksanakan penata laksanaan rujukan COVID-19 sesuai dengan kapasitas yang ada di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, juga menyediakan dukungan logistik sebagai penunjang pelayanan kesehatan antara lain, obat-obatan suportif, life-saving, alat-alat kesehatan, alat pelindung diri, serta ventilator yang dibutuhkan oleh rumah sakit-rumah sakit emerging disease untuk melengkapi sarana pelayanan kesehatan yang ada di sana. Hal penting yang dilakukan juga antara lain melibatkan berbagai ekspert untuk mendalami aspek epidemiologi, aspek surveillance, dan aspek pendataan dan pembinaan data yang diperlukan agar supaya segala informasi yang terkait dengan COVID-19 dapat dipublish kepada masyarakat tepat waktu, tepat sasaran, dan adanya validitas data yang disampaikan. Yang berikut melibatkan berbagai komponen terkait untuk melakukan penyebar luasan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga melakukan koordinasi dengan pusat untuk melengkapi atau untuk mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan di daerah Nusa Tenggara Timur yang pada akhirnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat antara lain dukungan fasilitas, dukungan informasi, dan dukungan logistik yang dilakukan secara terpadu oleh gugus tugas pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apabila hal ini kita lakukan secara terpadu, secara terkolaboratif, maka kita yakin bahwa upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur dapat kita lakukan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!